yang ke-12. Bikti ini adalah perkumpulan Indo Organisasi Kesehatan Tradisional Indonesia dengan tema Nyeri Dada versus Penyakit Jantung Koroner. Jadi temanya memang betul-betul ini masalah yang vital sekali ini. Nyeri Dada versus Penyakit Jantung Koroner. Hari ini Minggu 13 September 2020 tepat jam 15.00 atau jam 3 sore. Dengan ini saya sampaikan susunan acara E-Seminar Bikti seri ke-12 petang ini sebagai berikut. Pertama nanti kita sama-sama akan mendengarkan lagu Indonesia Raja. lagu kebangsaan kita. Dilanjutkan dengan kata sambutan pembukaan E-Seminar dan penyampaian materi dari keynote speaker Dr. Dr. Eka Huayukasi, SH, MH, Sarjana Ekonomi, Magister Management, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Beliau adalah Ketua Umum Perkumpulan Indu Organisasi Kesehatan Tradisional Indonesia atau disingkat dengan FIKTI. Selanjutnya pemaparan materi narasumber pertama, narasumber satu adalah Dr. Indra Sugiyarto dan narasumber kedua adalah Shinse Juandi Chandra. Dan dilanjutkan dengan tanya-jawab, question and answer. Acara selanjutnya, pemberian E-Sertifikat untuk narasumber Dr. Indra Sugiyarto dan Shinse Juandi Chandra dan penutup oleh Dr. Dr. Eka Huayukasi. Demikian susunan acara kita pada petang hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan jangan lupa, tetap ikutin protokol kesehatan. Jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, ini yang paling penting, jangan lupa. Kalau keluar, pakai masker. Karena saya di depan kamera, saya nggak pakai masker. Malum, ini di rumah masing-masing. Mudah-mudahan, Bapak-Ibu semua, para peserta, diberikan semangat untuk menjaga kesehatan. Dan seminar ini merupakan satu edukasi kepada masyarakat supaya hidup lebih sehat lagi. Marilah kita kita mendengarkan lagu kebangsaan kita, kita siapkan diri, kita siapkan hati kita dengan hikmat untuk mendengarkan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia Raya, Terima kasih. 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 Semih, spring, summer, autumn, winter. Jadi kita menghayati musim. Semih, summer, fall, dan winter. Itu jadi lama-lama kita ada temanya. Kemudian contohnya lain, butaiko. Breathing exercise dari butaiko. Itu seorang sardana Rusia yang ada metode dari butaiko. Mungkin lain kali ada dokter eka, mungkin kita bisa ngomong manis butaiko. Tapi yang sederhana, ternyata kalau kita menahan nafas. Dengan menahan nafas, itu serangan angin efektusnya bisa berkurang. Nah ini yang penting. Mengapa bisa begitu? Orang normal bisa menahan nafas kira-kira 60 detik, 1 menit. Bahkan kalau dilatih bisa sampai 90 detik, bisa sampai hampir 2 menit. Pada waktu kita menahan nafas, misalnya 40 detik, kita merasa waktu itu sudah mulai. Sek nafas, hampir tidak terkendali. Tidak bisa dilanjutkan. Nah apa yang terjadi? Dalam waktu menahan nafas, misalnya 40 detik, karena tidak ada asupan dari O2, oksigen yang masuk, paru-paru kita penuh dengan CO2. CO2 yang banyak di dalam paru-paru itu menyebabkan hipoksimi sementara di dalam aliran darah kita. Ternyata CO2 di dalam darah yang meningkat itu menimbulkan suatu produksi dari NO, nitrik oksid. Nitrik oksid itu melebarkan pembuluh darah jantung koronair. Maka di dalam kasus yang berdadak, boleh dicoba ini dengan menghentikan nafas, itu akan membuka jantung koronair. Kemudian kita bicara obat-obat unkonvensional yang lain. Contohnya gelasi ini juga sangat populer, infus dengan EDTA. Kalau yang baru, selain EDTA, ditambah lagi dengan antiplag, kemudian kombinasi vitamin, mineral, atau oksidan. Kemudian terapi frekuensi, ini juga unkonvensional, metode dari RAIF, itu dengan frekuensi kita bisa ternyata memperbaiki pecah otot jantung. Terapi prana, ini juga tenaga dalam. Kemudian terapi visualisasi dan imagery. TCM, tadi dokter Eka juga sudah menimbulkan. Suplemen kesehatan, banyak suplemen kesehatan yang kombinasi dari amino acid, kayak glycine, valine, citrulline, dikombinasi dengan Q10, vitamin, mineral, bisa merangsang badan kita untuk memproduksi nitric oksid. Kemudian ramuan herbal, banyak herbal yang mungkin populer yang mungkin Bapak itu kenal. Contohnya misalnya ekstrak dari garlic, bawang putih, madu, lemon, jahe yang katanya bisa menyembuhkan. Contoh yang lain lagi, jamur hitam putih, ada lagi ramuan dari ketumbar, ramuan dari beras pencur dan pemangi yang dikatakan juga bisa menyembuhkan jantung koroner. Tetapi begini, ini kan semua, ini ada yang sembuh, ada yang enggak sembuh. Yang sembuh berapa, yang tidak sembuh berapa, kita enggak pernah dapat datanya. Jadi angka kesembuhan itu kita akan bilang ini adalah sifatnya anekdotal, bukan statistik. Kalau dalam kedokteran, kita mengakui yang ada data statistiknya. Terapi lain lagi, pijat, metafisik, bukan pijat biasa. Tapi ini pijat di mana kita membuka sumbatan elektrik atau energi. Sebagai contohnya di pancadaya ada ilmu ini, yang cuma bapak ibu kalau di pijat yang metafisik siap-siap melahan rasa sakit yang hebat. Yang katanya bisa membuka blocking energinya. Terapi musik, ini juga penting, juga baik sebenarnya. Karena musik itu selain menghibur, bisa membuat relax atau relaksasi, bisa mempengaruhi emosi, merubah mindset juga, dan juga meningkatkan kesadaran. Reversing heart disease. Jadi sumbatan arterosklerosis dihilangkan. Apakah ini mungkin? Percobaan pada binatang, ya ini bisa berhasil. Anjing, kucing, kelinti, tikus, babi, monyet, dan lainnya bisa berhasil. Pada manusia belum pernah ada penyelitian. Tetapi, penyelitian dinormis dalam beberapa bulan ini, mereka menunjukkan hasil yang baik. Bahkan dia mengaklim obat-obat bisa dilepas. Atau setidak-tidaknya dosisnya dikurangi. Tindakan invasif seperti PTCA, kardiosapsilnya bisa dihindarkan. Nah ini bisa dia buktikan dengan thalium scanning. Dengan thalium scanning menunjukkan aliran darah ke otot jantungnya lebih baik. Kemudian positron emission tomographic, atau yang orang kenal PET scan, mahal. Ini belasan jutaan. Juga bisa memberikan timbulnya kolateral-kolateral baru. Jadi timbul darah kecil-kecil yang baru, dari sirkulasi, mikrosirkulasinya, diperbaikin. Jadi jantung bisa berfungsi lebih baik. Kalau mengenai sumbatannya hilang betul, itu perlu lama. Sebabnya atherosclerosis, atau penyelubatan pembunuh darah koroner, itu memenuhkan waktu belasan tahun baru tersumbat betul. Jadi kalau untuk pemulihan reversing betul, perlu waktu yang lama. Tapi dalam jangka waktu singkat, dalam diet makrobiotik maupun din ornis ini, dalam satu bulan sudah menunjukkan hasil yang pasti yang sangat baik. Why don't you do something more conventional to treat heart disease? Nah, ini pertanyaan ini sering diajukan. Dean Ornis. Dean Ornis pertama kali menelitinya pada 10 kasus. Kebetulan dia ada satu hotel yang baik hati, menyewakan 10 kamar. Jadi dicoba selama satu bulan. Hasilnya baik. Kedua kali, dia pada 40 kasus. Ada satu orang, orang dermawan yang romanya boleh dipakai selama 30 hari atau 40 hari. Hasilnya juga baik. Kemudian dia mau penelitian lebih besar, dia minta grant dari American Heart Association dan lain-lain, tapi ditolak terus. Pakar-pakar jantung bilang sama Dean Ornis, mengapa kamu tidak bikin suatu program yang lebih konvensional? Seperti dietnya kamu itu sangat ekstrim. Kalau orang Barat tidak bisa makan itu. Coba bikin makanan yang lebih bisa dimakan. Nah, begitu juga dengan Michio Kosi. Michio Kosi adalah juga dari makrobiotik. 30 tahun yang lalu, kebetulan saya dan istri saya, kita belajar makrobiotik di Boston. Pusat makrobiotik di Boston, tapi sebetulnya base camp-nya di Beckett. Satu kota kecil kira-kira tiga atau empat jam dari Boston. Nah, dalam perjalanan dari Boston ke Beckett, pemandu kami, dia menunjukkan saya satu tempat yang namanya Framingham. Nah, ini buat dokter spesialis jantung tahu, Framingham Study itu yang sangat terkenal. Itu penelitian mengenai pengaruh kolesterol terhadap penyumbatan pembuluh darah jatuh koronel. Direktur dari Framingham Study adalah seorang ahli dantung terkenal yang namanya William Castelli. Nah, pemandu kita bilang, William Castelli adalah teman baiknya Michio Kosi. Itu jaraknya dekat dari Framingham ke Beckett. Tiap malam minggu weekend, dia sering berkunjung ke Michio Kosi, berdiskusi dengan dia, dan makan malam dengan keluarga Michio Kosi. Kebetulan istri Michio Kosi, si Evelyn Kosi itu a very good cooker. Enak, jadi masakan makrobiotiknya enak. Jadi William Castelli merasa bisa makan. Tapi dia coba bilang sama Michio Kosi, kenapa kamu coba bikin makanan yang lebih konvensional, yang lebih diterima oleh orang barat. Nah, dalam hal ini kita di Indonesia, kami dari Yayasan Makrobiotik, nanti kita akan berusaha dengan tiktik PTK itu membuat suatu formulasi diet yang bisa dicerna oleh lidah orang Indonesia. Next. Maaf, dokter Indra masih tiga menit ya, lanjut. Nah, ini sudah dekat akhir. Ada satu, ini Murakami, ini satu profesor yang dari ahli biomolekuler dari Jepang, dia pernah mendapat penghargaan untuk banyak penelitian ilmiahnya. Salah satu buku bestsellernya, ini yang namanya The Divine Message of the DNA. Jadi sebetulnya Tuhan itu ada dalam DNA kita. DNA yang aktif baru 5%, masih ada DNA yang 90% lebih yang dalam keadaan dorman atau tidur. DNA yang dorman atau tidur ini dapat diaktifkan dengan pikiran positif, peningkatan kesadaran, perbaikan visi dan lingkungan. Saya kasih contoh, orang kanker, studi 4, kanker baru studi 4. Kalau saya kedokteran, sudah diponis, umurnya tinggal 3 bulan. Misalnya. Kalau dia mengikuti omongan dokternya, ya dia akan memprogram hidupnya, dia buat 3 bulan meninggal. Tapi kalau dia tidak percaya omongan dokternya, dia yakin dia bisa sembuh. Nah, dengan berbagai macam cara, DNA-nya bisa diaktifkan, dia bisa sembuh. Ini kalau dalam kedokteran suka disebut, atau dalam agama seri disebut, mujijat. Tapi sebetulnya not. Enggak, bukan mujijat. Kita semua bisa. Next. Next, ya. Nah, ini ilustrasi kasus. Kita melihat bahwa DNA kita itu sangat berperan penting. Sebagai contoh, Lester Stevenson, ini seorang master, dia didiagnose jantung koror yang berat. Itu tahun 52 kira-kira. Jadi pada waktu itu belum ada katheterisasi jantung, belum ada bypass surgery. Nah, dalam keadaan putus asa, dia keluar dari rumah sakit, infus selangnya dicabut, dia mencari cara pengenalan diri, dia bertanya pada, bertanya pada dia, siapa dia sebetulnya? Mengapa dilahirkan di dunia? Apa itu kebahagiaan dan lain-lain? Jadi dia mencapai jawaban, sampai akhirnya bisa mencapai suatu kayak pencerahan, dia bisa merubah kebencian menjadi cinta, dia sembuh dan bahagia. Ini dia salah satu dari pendiri, dari Sedona Method. Kemudian, ini satu kisahnya ada dari Live, majalah Live. Sekarang majalah Live sudah tutup. Seorang jurnalis sembuh dari penyakit jantung yang parah dengan cara yang sangat sedihana. Itu cuma dia melihat slide-slide masa lalunya, dia membayangkan penangan yang indah kebahagiaan masa lalu, waktu dia dengan anak dan istrinya. Nah, ini sebetulnya adalah suatu cara yang tadi saya sebutkan unconventional. Visualisasi dan imagery. Imagery. Jadi dia cuma membayangkan satu yang indah-indah. Ini merangsang. Jadi dia punya DNA-nya, jadi memproduksi salah-sal DNA yang baru yang menyembuhkan penyakit jantungnya. Last but not least, SP, seorang sepupu saya sendiri, seorang insinyur elektro, dia menderita jantung corona yang berat. Satu setengah tahun. Dia sudah putus asa dan akhirnya mau dikatedrisasi. malam sebelum katedrisasi, dia merasa ada suatu inersi yang masuk ke dalam badannya dia, pada waktu dia berdoa, ya kebetulan dia Kristen, membuatnya nyaman, sesek nafas, himpitan dadanya hilang. Hasil katedrisasinya, pembuluh jantungnya bersih, normal. Sampai sekarang sudah 20 tahun, dia tetap sehat, malah performa seolahraganya sangat baik, pada usia sekarang yang 67 tahun. sebetulnya masih banyak kasus lainnya di ini, karena waktunya saya sudah ditekor, tapi sedikit. Terus saja. Ya. Jadi ya, jadi nanti kalau ada pertanyaan, harap di pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, bukan main. Luar biasa. Terima kasih, Dr. Indra Sugiyarto. Materi pemaparannya, jadi tadi sebenarnya sudah pengen saya kasih kode lagi, tapi yang terakhir ini sangat menarik sekali ini. Itu ada satu filosofi mengatakan, jadilah apa yang kau pikirkan. Memang saya sangat setuju dengan ukapan yang terakhir, Pak Dokter. Jadi banyak sekali, kadang-kadang yang tidak kita ketahuin dengan adanya e-seminar ini membuka wawasan. Jadilah apa yang kau pikirkan itu kalau boleh saya simpulkan yang terakhir ungkapan dari Pak Dokter Indra. Baik, Pak Dokter Indra, terima kasih banyak. Nanti kita berlanjut di tanya jawab. Saya akan berlanjut pada narasumber yang kedua. Berikut ini kami mengundang narasumber kedua. Beliau adalah Sinsay Jwandi Chandra, B.A. NIC. Beliau lahir di Kota Medan 15 Oktober tahun 1945, profesi Sinsay Akubuntur sejak tahun 2002, tergabung di IKNI, Ikatan Neuropatis Indonesia tahun 2010, dan beliau telah banyak mengikuti kegiatan seminar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk mempersingkat waktu, mari kita dengar pemaparan dari Bapak Sinsay Jwandi Chandra. Waktunya 30 menit, nanti sebelum selesai saya akan mengingatkan juga. Kepada Sinsay Jwandi Chandra, kami persilahkan. Silahkan, Pak Sinsay. Sama sore. Sama sore, halo. Sama sore. Perkenalkan saya, Sinsay Jwandi Chandra. Kita akan sharing di Jum'a hari ini, seperti yang tadi diungkapkan oleh moderator kita, saya bergerak dalam bidang traditional science medicine, atau yang disingkat dengan TCM. Dan selama kurang lebih 20 tahun sampai sekarang ini, saya masih diberi kesempatan untuk melayani dan mempraktekkan pengobatan TCM di klinik kriberi saya sendiri. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pikti yang sudah memberikan saya kesempatan ini, dan kepada seluruh panitia yang mendukung kesuksesan acara webinar ini. Dan juga terima kasih kepada semua pesertai yang menghadirin secara acara Jum'nya ini. Harapan saya, semoga saya, apa yang saya sharingkan di acara webinar ini, bermanfaat bagi semua pendengar. Saya ingin share. Jadi pengalaman saya ini, saya akan saya sharekan. Jangan disimpan. Oke, terima kasih. Oke, masuk ke Zoom Meeting. Ya, silahkan. Jadi ini ketahuan ya, dari tahun ke tahun ya, prevalensi penyakit jantung koronai terus meningkat dari usia muda hingga tua. Jadi dari rata dunia tadi, dokter ketua umum di dokter Eka Wayu Kasi sudah terangkan bahwa kan ini koronel ini adalah pembunuh nomor satu di dunia dan juga di Indonesia. Jadi 100 ribu orang itu kira-kira ada 122 orang kena jantung koronel. Nah ini, dan ini saya selalu ngomong apa, kenapa ada jantung koronel. Ya enggak? Enggak ada lain, semua itu dari apa, tahu enggak? Dari pola hidup kita. Pola makan. Jadi ini semua penyebabnya itu dia. Nah, lakukan contohnya itu ya, kita selalu adakan kegiatan yang namanya itu selalu terlalu berat kerjanya. Nah, akhirnya kita menjadinya kita banyak masalah. Jadi disini jantung koronel itu dia punya penyebabnya adalah satu adalah dia punya pengudaran menyempit. Kenapa menyempit? Kenapa lain itu adalah semua karena pola makan hidupnya tidak benar. Satu, kebaikan makan apa? yang namanya itu goreng-gorengan, santan, lemak-lemak, ya enggak? Nah, dia tumpuk. Kenapa tumpuk? Karena kita punya metabolisme keadaannya sudah mulai menurun. Setiap orang itu tidak ada kecuali. Ya enggak? Jadi dalam Chinese Medicine-nya dia selalu cari penyebabnya. Penyebabnya kenapa? enggak ada lain. Jadi penyebabnya adalah dari kitabnya Chung Chow. Chung Chow itu apa? Chung Chow itu artinya dia punya pola, dia punya sistem cernanya yang mencetak kita punya metabolisme. Jadi dalam kita punya itu dalam kitabnya badannya dia ada metabolisme namanya Chise. Chise itu apa itu? Chise itu adalah darah kita. Nah darah kita bukan hanya darah merah saja. Dia banyak dia punya darahnya. Ada darah merah dan darah putih. Dalam darah putih itu dia ada yang untuk membersihkan pemudara. Nah ini yang namanya tukang bersihnya ini Chise-Chi dalam bahasa Mandarin bilangnya itu Chise-Chi. Chise-Chi itu artinya Anda punya yang bersihkan pemudaranya itu dia suruh keadaannya turun sudah. Jadi turun gak akibatkan apa tau gak? Akibatkan kita punya pemudara semakin lama dia semakin nyempit. Jadi akibatkan kita mulai ada itu jantung ronek. Jadi dia punya penyebabnya gak ada lain adalah tadi dia bilang itu karena you kurang lakukan ekstrem fisik kontrol konsumsi makanan nah ini untuk pencegahannya itu jadi jangan terlalu banyak kita makan yang kolesterol jangan yang tadi sudah dijelaskan sama dokter jangan terlalu gulanya tinggi jangan terlalu asin nah ini semua penyebab tapi dalam TCM dia selalu arah ke dia punya penyebab utamanya apa gak ada lain tadi bilangnya yang cetak kita punya siseknya itu yang cetak sedara putihnya itu jadi namanya dalam bahasa medis namanya makofat dia apa itu tukang bersih jadi namanya dia dia tukang bersih nah ini tukang bersihnya itu dia kewalahan kenapa kewalahan karena kita makannya kebanyakan tambah lagi kita polusi ya gak petisida pengawet ya gak dia punya itu korestro gula kimia dia tidak sanggup untuk bersihkan pemudara kita jadi kapan mulainya kita mulainya itu umur 30 kenapa 30 karena manusia tumbuhnya cuma 25 tahun saja 25 sampai 30 masih oke tapi 30 ke atas kita keadaannya sudah turun semakin turun manusianya itu jadi akibatkan apa akibatkan dia punya pemudara semakin lama semakin nyempit jadi ini semua penyebabnya adalah kita tidak jaga pola makan tambah lagi apa rokok rokok siapa yang bersihin ya tukang bersihnya itu markovak yang bersihin nah aturan dia mau bersih pemudaranya tapi kita kasih terus tarnya itu nikotinnya itu dia tidak tahan jadi badan kita itu kalau memangnya kayak truk dia itu bisa angkat 1 ton dia kasih 2 ton bisa angkat gak dia gak bisa angkat akibatnya apa akibatkan dia itu dia punya sampah-sampahnya ditinggalin tambah lagi apa makan romanis dia lengket juga koresh tambah lekasium lama-lama nyempit makanya dari pola makan itu harus jaga dan musti meningkatkan kita punya namanya qi xe qi xe tadi kita bilang itu darinya adalah dari kita punya sistem yang untuk mencetaknya siapa yang mencetak darahnya itu dari cung ciau apa itu adalah liver limpa lambung ginjal dari dari tuang bakang dia cetak cetak dua darah satu merah satu putih kita selalu mesti perbaikin itu baru bisa pemudara bisa bersih jadi kita bersihkan pemudarannya cari kelemahan anda dimana lemah di limpa kita perbaikin limpahnya lemah di lambung kita perbaikin lambungnya lemah di liver kita perbaikin livernya lemah di ginjal kita perbaikin ginjalnya jadi bukan hanya jantung saja yang diperbaikin harusnya harusnya apa harusnya perbaikin anda punya sistem terus sekarang kita cerita dikit next cerita dikit sejarahnya ramuan TCM itu banyak sejarah TCM itu banyak dia bukan hanya uang teenager dia ada juga itu cinkui cinkui ya uye terus ada itu wengping xie ada juga sang hanun jadi ada beberapa macam TCM itu bukan hanya uang teenager saja nah sejarahnya itu ramuan TCM jadi pengobatan TCM memiliki sejarah panjang dari jumlah total pengetahuan keterampilan dan praktik yang didasarkan pada teori kepercayaan dan pengalaman yang berasal dari budaya yang berbeda apakah dapat dijelaskan atau tidak digunakan dalam pemerahan kesehatan serta dengan didantris meningkatkan atau perawatan penyakit fisik dan mental ramuan ramuan obat menerima herba persiapan herba dan produk herba jadi yang mengandung bahan aktif bagian tanaman atau bahan tanaman lainnya sama sekali tidak pakai kimia semua itu adalah herba makanan jadi bagi orang yang masalahnya ginjalnya tidak berkuat dengan kimia pakai ini aman jadi tidak kena ginjal terus next ya jadi next itu teori pengobatan TCM TCM itu selalu bilangnya using using itu tadi tadi bilangnya jantung jantung itu api jadi kebanyakan jantung itu adalah dia punya defisensinya ing karena dia jantung dia nah kalau ginjal dia itu air jadi kebanyakan orang kena ginjal itu dia yangsi kurang yangnya karena air itu ing nah itu ada lagi yang untuk kayu ya kayu itu hati tanah itu pencernaan terus ya ada kayu ada jadi yang biasanya air dia ke dia lawannya api api lawannya itu mental atau metal metal itu adalah paru-paru paru-paru dia lawannya itu kayu kayu itu liver liver dia ke ketu nah ini semua di dalam dalam teori pengobatan TCM itu kita harus tahu kamu lemah di mana kalau lemah di jantung kita selalu kasih yang lebih ing punya ya cisi ingsi biasanya itu ingsi itu adalah ing defisensi cisi itu cinya kurang tapi bukan itu saja yang paling penting adalah kita mesti meningkatkan dia punya metabolisme meningkatkan dia punya cisi selalu kita ngomongnya cisi kenapa kena semua organnya dia semua ada pemudara semua bisa nyempit jadi bukan hanya jantung saja jadi selalu kita ngobatin dia punya sumbernya siapa yang bersihkan pemudara itu yang kita arahkan jadi bukan hanya ngobatin jantung saja jadi kita meningkatkan itu supaya apa supaya kita punya organ bisa lama dipakai kenapa semua organ itu harap darah masuk baru bisa dia pakenya lama tapi kalau sudah menyempit jadi masalah kembali lagi kenapa menyempit gak ada lain kita makannya kebanyakan ya gak terus kurang oloraga kebanyakan apa tadi bilangnya itu tadinya rokok ya gak itu penyebab juga minyak krestro penyebab juga gula penyebab juga ya gak itu kimia-kimia itu semuanya adalah suatu tumpukan kita punya pemudara jadi kita harus meningkatkan kita punya metabolisme perbaikin dia punya pemudara dan sering di service jadi dalam TCM ada satu patah kata apa tau gak weeping weeping itu apa tau gak bukan lambung we itu we lie we lie the pink penyakit yang akan datang dan selalu penyakit akan datang itu dia kasih apa dia kasih kode kasih gejala tidak mungkin langsung nah gejalanya jantung koronel apa tadi dokter sudah bicara sakit dada ya gak itu paling makanya disini bilangnya syongpi syongpi itu adalah dadanya sakit jadi kita ini bukan ngobatin tapi dikasih lebarkan pembu darah supaya darah masuk kembali supaya dia itu pelan-pelan pulih kembali fungsi jantungnya nah itu dia gejalanya apa tau pertama berikat tidak enak jadi berikat tidak enak jadi akhirnya dia pelan-pelan dia 60% 22% pindah ke dada nah terus orangnya apa tau susah tidur terus khawatir tadi bilangnya keringatnya sering banyak itu termasuk apa lagi tau nah khawatir sudah khawatir itu jalan lima langkah tidak kuat naik tangga tidak kuat nah itu semua kita kasih kode dulu badan kita kasih signa sudah jadi makanya dia itu orangnya itu tidak tenang banyak banyak khawatir dadanya sakit tiap hari sakit jadi ini semua kasih badan kita kasih kode bahwa kan eh saya sudah tidak tahan saya sudah ini ada gejala-gejala sudah tidak enak di jantung saya ya gak dikasih kode sudah jadi semua penyakit awalnya semua kasih kode dan ini penyakit bukan penyakit virus ini adalah penyakit menaun penyakit menaun apa itu adalah dari tahun ke tahun pelan-pelan jadi umur 30 mulai mundur kita nah dia mulai lengket 5% 10% 30% 50% gak ada gejala 60% dia kasih gejala tadi saya bilang mudah berikat tidak enak data sakit ya gak terus orangnya khawatir susah tidur itu semua kasih kode di dalam di dalam bahasa Mandarin ping ceng ping ceng dia kasih gejala dia dia supaya kita mesti ambil tindakan jangan tunggu sudah mau serangan jantung baru ngobatin jadi selalu ngomong itu whipping whipping itu adalah penyakit yang akan datang sebelum dia itu dia kasih kode dulu makanya kita selalu cerita itu adalah kita ini jangan mau membantian penyakit mau membantian whipping di di Cina itu rumah sakit sampingnya ada dia tulis apa whipping ceng pusat penyakit yang akan datang disitu tulis itu dia itu TCM pergi akupuntur pergi nutrisi supaya mencegah nah tadi bilang penyebabnya banyak kan bisa dari makan bisa dari itu kurang olorraga terus apa lagi pikiran itu stress pikiran stress ya gak nah itu penyebab kenapa pikiran juga bisa jadi penyebab dan penyakit itu buahnya fisik saja bukan makan saja kurang olorraga tapi juga dari pikiran kenapa karena pikiran itu dia menghasilkan hormon yang jelek namanya adrenalin saya tahunya dari mana dari satu drama yang di Jepang yaitu shiogo cerita banyak pengalaman dia eksperimen tiap tahun baru kuasa buku namanya the revolution on prime world now make me jadi endopin itu dia punya kehebatan image itu apa tuh kehebatannya itu kita punya apa namanya hormon yang baiknya itu hormon baik itu namanya apa endopin nah dia kalau kita sering meditasi kita olorraga kita happy kita bantu orang nah kita bikin yang baik positif dia keluar hormon itu makanya orang yang stress yang kesel yang marah-marah yang jahat yang negatif dia keluar hormon yang jelek namanya apa andanalin nah andanalin kenapa jahat karena andanalin itu biasanya dia stop insulin akhirnya darah yang kental organnya keram saya taunya dari dokter shiogo yang di Jepang cerama itu banyak kita denger cerama kita buka jadi selalu saya ngomong pesen saya pikiran itu penting sekali jadi apa yang bisa diatasin meditasi itu sangat oke sekali itu kedua kita harus positif orangnya ya seneng karaoke ya gak boleh ya gak seneng positif bantu orang itu keluar hormon yang baik namanya endoping jadi selalu saya sudah denger cerama itu saya banyak ngajar pesen saya meditasi ya gak dan pengobatan bukan fisik saja juga ngajar dia gimana cara untuk menenangkan dia memikiran jangan stress jadi ini semua yang saya ngomong-ngomong ini gak ada lain adalah kita harus cegat sebelum dia jadi kita cegat dulu jangan sampai dia sudah wah sakit darah tiap hari gak enak angkat tangan gak bisa jangan dikecapek irama jantung kiat normal itu semua jalan-jalan kami ini jangan sampai terjadi nah kita turun tangan dengan mulai mencegah jadi biasa di tempat saya itu adalah saya kasih mulai saya musipleksa dulu dia dimana dia punya metabolisme itu kenapa turun dimana kan tadi bilang cung ciau cung ciau itu adalah di bagian pencenan kita dia ada liver ada empedu ada limpa ada lambung ginjal nah kita cari tau dimana lemah dia oh dia oh livernya lemah nah saya perbagi livernya oh dia limpahnya lemah saya perbagi limpahnya oh dia empedunya lemah perbagi empedunya lambung gak ada lain kita punya metabolisme yang namanya sel putih kita metabolisme yang makofak itu dia cetaknya dari tulang banget cetaknya dari pencernaan kita pasti dia punya pencernaan sudah ada masalah baru dia punya metabolisme keadaannya sudah tidak bagus maka dibiarkan dia punya tumpukannya banyak di pemudarannya kalau lemah jantung kena jantung lemah di otak dia struk lemah di ginjal gak gak ginjal lemah di sistemnya itu namanya pankreas diabetes nah ini semua penyakit itu gak ada lain dari pembudara kenapa pembudara bisa nyempit kita selalu cari penyebabnya tidak ada lain adalah anda punya metabolisme yang namanya markovak jadi dalam dalam tiny medicine itu dia punya nama shi-shi penyebab itu shi-shi jadi kita harus perbaikin itu maka di tempat saya itu saya selalu cari tahu dia punya utama ujung-ujungnya dimana kamu ginjal atau liver atau limpa atau lambungnya nah perbaikin itu metabolnya naik dia mulai bersihin satu kedua mulai pola makan mulai roba yang namanya lengket di pembudara apa itu gak ada lain dari makannya gak bener kebanyakan makannya gorengan santan lemak minyak ya gak apa lagi yang kental-kental bisa kental darah gula gak ada lain apa yang bisa bikin lengket disitu nah itu semua kental darahnya tambah lagi asam urat nah itu semua bikin kita kondisinya turun semua jadi pola makan mesti roba nah kedua roba apa orah raga itu penting sekali karena orah raga itu dia selalu koron hormon yang baik tadi saya ngomong sudah karena kita mulai jalan di lapangan banyak banyak itu pohon-pohon enak kita jalan orah raga saya adalah ketua jantung sehat di muara sekarang saya selalu ngajar orang orang yang arah ke jantung jantung sehat saya jadi ketua disitu jadi ini adalah suatu pola hidup yang benar satu adalah jaga makan kita punya fisik kedua mental ketiga adalah harus orang keempat harus jaga apa lingkungan karena lingkungan ini juga pengaruh kita punya metabolisme kenapa contohnya kamu punya kamar ada siapa yang kerja kamu punya metabolisme yang kerja dia kebanyakan kerja apa dia bersih jantungnya bagus enggak bagus makanya di dalam TCM saya kasihnya itu adalah bukan ngobat tapi dikasih resep resep satu adalah untuk terbaikin pencernaan jadi biasa pencernaan saya kasih xiao cien cong tang cien cong itu apa artinya cien cong adalah perbaikin nyob punya cong jiao li cong cien cong itu semua adalah perbaikin yang next yang resep itu jadi yang xing tang itu adalah untuk perbaikin nyob punya jantung dia banyak macam kita harus lihat dia itu apa dia punya ying si atau dia pasti ying si biasanya kalau jantung dia kenapa karena jantung itu api dia pasti ying si kebanyakannya yang si dikit sekali kita kasih yang untuk ying kasih apa lagi tang kui kasih cuan kung supaya lebarkan pemudarannya nanti perbaikin dia punya metabolisme apa xiao cien cong cien cong itu adalah perbaikin cong ciao cien cong licong itu semua perbaikin cong ciao supaya dia punya metabolisme meningkat kembali baru bisa bersihkan kita punya pemudara di jantung nah ini yang xing tang dia untuk kasih gizi ke jantungnya nah ini cien cong meningkatkan metabolisme bersihkan pemudaranya dia kira-kira tempat saya itu ya dia sudah jantung koronel sudah hampir 80% di tempat saya dia terapi konsumsi yang ini kira-kira tiga bulan dia teriksa lagi dia punya pemudara lebar kembali sampai 30% jadi sudah ada bukti dia teriksa kembali karena saya punya pesan kebanyakan sih medis barat juga ke tempat saya juga karena saya selalu nganjurkan cong si di cina itu rumah sakit sampingnya ada akupuntur ada 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 TCM digabung di sana kebanyakan gabung saya di saya di Changchun praktik satu tahun waktu saya ambil baca NNNG itu di Changchun saya praktik satu tahun di Hunan empat tahun saya ambil saya punya masternya jadi itu semua disitu digabung dia punya medis barat sama itu gabung jadi dua-duanya ada disitu di Xiaochen itu dia buat metabolisme dalamnya dia dingin kalau Xiaochen itu sifatnya dingin orang dingin dan si han kan pi kan itu liver pi itu limpa dia tidak ini tidak sinkron jadi kita perbaikin dia keluarkan dia punya itu hangnya dingin keluarkan kasih panas dia tacau itu semua panas senjang supaya dia hangat kembali dia nah ini semua bukan ngobatin tapi perbaikin dia punya ini ya coba next lagi dia perbaikin dia punya cong-ciang jadi sini pengobatan bukan ngobatin tapi maunya badan dia itu pelan-pelan muli kembali membersihkan pemudaranya membersihkan organnya nah tambah lagi kalau kita ada olahraga ada mulai makannya tidak terlalu banyaknya tadi bilangnya itu gorengan santan lemak minyak kita mulai jangan beban kepantang itu artinya jangan beban kita punya metabolisme kenapa karena dia mau bersihin kita tapi anda tidak kasih dia kesempatan kayak truk saya cuma bisa angkat satu ton kasih dua ton saya gak bisa angkat itu ada masalah artinya lengketnya banyak di pemuda karena metabolisme keadaannya sudah turun dan kita terbeban dia kebanyakan kasih dia beban kayak contohnya tadi bilang rokok makanannya ngontrol alkoholik itu semua beban tambah lagi kimia tambah lagi polusi petisida pengawet ini semua sekarang kebanyakan kimia kita masuk badan kita jadi kita punya metabolisme sudah mundur dia gak kuat ada masalah artinya dia sudah angkat tangan dia minta ampun ampun sudah dia kasih kode jadi jantungnya saya kasih kode masih 3 menit lanjut saya juga kasih kode lanjut oke jadi ini semua yang saya ceritanya adalah saya maunya pesen itu harus tahu gejala dan kita harus mencegah jadi bun ngobatin ini tambah lagi tadi ada pacentang 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 itu adalah meningkatkan kita punya qi karena pacen itu adalah dua macam satu adalah sesing sesing itu pu qi terus ada si u pu xe jadi qi xe yang qi xe xe itu artinya darah darah kurang qi kurang jadi kalau minum pacentang dia naik kembali jadi kita harus tahu dia dimana lemahnya saya disini selalu kasih pacent kecil agar obat saya maunya apa maunya pacent itu pelan-pelan pulih kembali kenapa dia bisa turun karena metabolisme atau dia punya hidupnya gak bener sudah satu-satu diperbaikin ya gak nah dia dia tuh makannya mulai perbaikin terus apa lagi wah dia punya itu orang-orangnya kurang orangnya stress selalu saya ngajar dia meditasi itu hebat sekali lian qi kung karena saya di saya di klub jantung sehat selalu saya cerita itu ya gak jadi bukan hanya jantung saya dilatih tapi karena tai chi juga dilatih qi kung dilatih ya gak nanti ada ada gejala apa saya selalu ngajar dia apa tau gak kalau you ada tidak enak di jantung you pencet you punya ini senmen disini ada senmen di tangan ini kalau ada waktu telepon saya saya kasih tau senmen itu apa tau gak dia itu titiknya jantung you begitu pencet you punya pemuda jantung buka jadi sangat bantu orang yang selalu sakit dada dia tapi jangan harap ini bisa ngobatin jangan semua kasih tau aja langsung enak pencet saja jadi mesti bener-bener kita perbaikin you punya metabolisme yang namanya Markovac itu supaya dia bisa ambil dia ambil sampah-sampahnya you kalau mulai jaga you punya organ pasti lebih bagus daripada orang yang cuek gak mau tau itu penting sekali ya gak maka selalu saya ngomong itu karena habis pengobatan harus jaga bukannya wah saya sudah bebas itu udah enak oke terima kasih jadi sangat terima kasih dikasih kesempatan saya bisa disini share saya punya pengalaman saya praktek sudah 20 tahun lebih padahal 30 tahun sebelum itu waktu itu belum ada izin praktek jadi masih udah ini akhirnya harus ada izin praktek baru saya minta sudah 30 tahun saya prakteknya terima kasih sekali lagi untuk kesempatan ini semua sharing ini bisa membawa manfaat bagi kita semua sekian dan selamat sore baik selamat sore Sinsay Johandi Chandra luar biasa ini paparannya membuka wawasan kita betul-betul semua dari makan benar dari pembicaraan ini tadi dari ungkapan paparan dari dokter Indra dari Sinsay Johandi Chandra kalau boleh saya kasih satu ringkasan sedikit saja sebelum saya masuk ke sponsor hidup sehat itu mulai dari diri kita sendiri sebenarnya berhenti makan sebelum kenyang dan berpikiran positif karena jadilah apa yang kau pikirkan ini bahasa singkatnya baik terima kasih Sinsay Johandi Chandra nanti kita ketemu lagi kita masuk di ruang tanya jawab saya akan memberikan waktu untuk jeda sponsor untuk memperlancar kegiatan kita dia akan yang akan datang juga karena kita harus ada titipan-titipan daripada sponsor kita jeda sejenak silahkan masuk ke sponsor bagi masyarakat Indonesia yang gemar mengkonsumsi makanan berminyak dan goreng-gorengan tentu saja banyak hal yang perlu diwaspadai ketika lemak tertunggu di pembuluh darah dan berubah menjadi plat maka sirkulasi di pembuluh darah kita akan terhambat dan akan banyak penyakit yang mengintai diantaranya struk dan jantung koroner secara TCM bekerja membantu melancarkan sirkulasi darah Anda menghilangkan bekuan darah serta melancarkan meridian dapat digunakan untuk kencegahan dan kemobatan struk dan jantung koroner bisa dikonsumsi sewaktu sehat maupun saat sudah mempunyai faktor risiko Cia Po adalah nutrisi alami yang berfungsi menguatkan organ tubuh memperbaiki sistem metabolisme tubuh merangsang sum-sum tulang memproduksi darah segar dan sehat serta melancarkan peredaran darah dan meregenerasi sel tubuh dan meningkatkan daya tahan tubuh konsumsi Cia Po setelah melahirkan pemulihan pasca serangan stroke pemulihan setelah mengalami sakit yang lama peradan pasca operasi kemoterapi dan radiasi bagi penerita kanker pantai pantai adalah salah satu tempat favoritku pantai yang mengingatkanku akan hangatnya pertemanan akan tetapi ketika masuk angin menyerang hanya 4 season medicated oil yang mengingatkanku pada kehangatannya sesungguhnya yang mampu meredakan kejala masuk angin seperti perut kembung pegal-pegal mual sakit kepala dan nyeri otot sekarang aku siap menjalani liburanku 4 season medicated oil minyak angin aroma klasik kini tersedia di alfamart coenzyme Q10 with licares fusion technology better absorption for better quality of life membentuk energi di dalam sel yang mampu meningkatkan stamina menjaga kekuatan otot jantung membantu menurunkan tekanan darah dikemas dalam sediaan licares untuk penyerapan yang lebih baik koten lecitrol the most innovative natural protection from cardiovascular and metabolic disease menjaga kesehatan pembulu darah terbukti efektif untuk terapi preventif pasca stroke meningkatkan sensitivitas insulin pada pasien diabetes melitus tipe 2 dikemas dalam sediaan licares lecitrol cuaca panas dan terkena sinar matahari tentu bikin kondisi tubuh kita jadi kurang fit apalagi kalau sering terkena hujan pastinya daya tahan tubuh kita akan menurun dan membuat kita jadi mudah sakit fufang fufang eciao yang membantu memelihara stamina dan daya tahan tubuh dalam kondisi cuaca apapun tersedia di toko obat dan apotek terdekat bersedia juga di online shop kesayangan Anda cari yang dari ssa selamat menikmati Pembidikan dapat merubah segalanya Tunjukkan bangsa kita di hadapan dunia Bahwasannya semua kita bisa Perangilah kebodohan demi bangsa ini Tingkatkanlah pendidikan untuk bekal kita nanti Citakanlah semua kecerdasan untuk bangsa Berjuanglah meraih cita-cita Disinilah tempatnya untuk majukan negara Masa depan kita dikasih bangsa Baik, peserta dimanapun berada kita akan lanjut dalam tanya-jawab Yang sehubungan dengan gangguan nyeri dada dan penyakit jantung koroner Ini sebelum saya buka tanya-jawab Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Mungkin saya coba panggil dulu Bapak Insinyur Sugianto dari Temenggung Silakan, apakah masih hadir? Bapak Insinyur Sugianto dari Temenggung Apakah masih ada? Masih hadir? Oke, saya pas dulu Ibu Jenny Mokhtar, silakan Halo, Ibu Jenny Mokhtar Pak Ya, silakan Sorry, Pak Dr. Indra Ya, silakan Iya, mau tanya Tadi saya mendengarkan bahwa dengan pengobatan yang disampaikan Kita bisa banyak terbantu dengan pengobatan holistik Bagaimana kita bisa mendapatkan program pengobatan holistik saat ini Agar kita tidak perlu makan obat, operasi, seperti itu Baik, silakan Dr. Indra mungkin bisa dijawab Ya, terima kasih Ibu Jenny Itu Kita itu membuat suatu sistem Jadi untuk pemulihan penyakit jantung koroner Ada suatu sistem yang terdiri dari tadi Perubah pola hidup, diet yang benar Kesadaran tinggi dan olahraga Sebetulnya kalau di luar negeri ada tempat-tempat yang Untuk kita seperti homestay Di situ kita si peserta itu Belajar makan yang benar Meditasi, exercise terserah yang apa yang dia mau Kemudian juga peningkatan ini Kesadaran Di Indonesia sampai saat ini kita belum ada pusat yang seperti begitu Amungin Ibu Jenny ada pengalaman? Saya tadi kebetulan saya mengikut meditasi Dr. Indra Tapi untuk kita bisa Menjalankan yang tadi katakan olahraga Meditate Kemudian hidup yang sehat Itu kan membutuhkan semacam pengarahan gitu loh Pola hidup, makanan yang sehat seperti apa Memang kita berencana Nanti kita dari makrobiotik Kerjasama dengan PIKTI Jokreka Kita akan membuat sesuatu semacam homestay Buat orang tinggal di situ Mungkin selama satu minggu, dua minggu Di dalam homestay itu Nanti kita memberikan pengarahan Hidup sehat itu yang mestinya bagaimana Meditasi, makanan sehat yang kita sajikan Kemudian juga olahraga Mungkin perlu bantuan dari para Bapak Ibu sekalian Dari Ibu Jenny sendiri Seperti contoh makanan sehat Kita akan membuat suatu menu yang Cocok untuk selera lidah Indonesia Mungkin Ibu Jenny ada punya ide Baik, nampaknya belum ada Sampungan lain Saya dari Cubsogianto Purnama tadi Yang dipanggil Wah ini dari Temenggung, silahkan Pak Saya tadi sebetulnya yang disebut oleh Bapak Dr. Indra Tadi yang sepupunya Dr. Indra Yang sakit Koroner tadi Tetapi dahulu memang saya merasakan Itu adalah suatu mujizat dari Tuhan Sampai sekarang pun saya tetap merasa itu Mujizat dari Tuhan Tetapi saya bersyukur Karena dengan ilmu pengetahuan Sekarang mungkin sudah sedikit bisa dijelaskan Bagaimanakah DNA cadangan saya itu dibuka Bisa terbuka Tentu yang ingin saya tanyakan Pada Pak Dr. Indra ini Adalah bagaimanakah Kehidupan kita ini Supaya kita itu bisa terbuka Karena bagi saya sendiri Sampai saat ini Masih unsur kesadaran Spiritual itulah mungkin yang Menolong saya di dalam Keterbukaan Daripada DNA itu Nah mungkin Pak Dr. Indra bisa Lebih memperkuat Akan keyakinan saya ini Sehingga mungkin masih bisa Menolong Orang lain Mungkin itu yang Silahkan Pak Dr. langsung dijawab Sebetulnya Dalam kehidupan ini Tadi Kesadaran yang tinggi Jadi kesadaran kosmis Atau kesadaran Tuhan Dan itu suatu proses Yang harus kita Kerjakan Terus Jadi ini Tergantung dari tiap orang Jalan yang dia ambil Misalnya seorang Kristen Caranya dia beda Sama seorang Buddha Muslim juga sama Karena yang sebetulnya Ada keilahian Dalam diri manusia Tinggal kesadaran Tingkat kesadaran Pengertian itu Seberapa Buat Sangat subyektif Buat tiap orang Berbeda Jadi Jangan lupa selalu Kalau orang Jawa bilang Eleng Selalu ingat Waspada Refleksi diri Jadi Eleng itu yang penting Atau Bangun Itu kira-kira Selalu kita Merasa Untuk lebih Mengerti tiap hari Kira-kira begitu Ya Terima kasih Cukup jelas Jadi memang Sampai sekarang pun Saya memang masih Sangat yakin Dan percaya Bahwa Unsur Kesadaran Spiritual itu Yang Kalau kita tekuni Dengan sungguh-sungguh Kita minta Pada Tuhan Dan kita juga Berusaha Mungkin melewati Meditasi Ataupun Apa Tetapi Unsur Minta pada Tuhan Maka akan bisa Kita akan diberi Suatu Kuasa Ilahi Yang akan menjamah kita Mungkin Itu Dari saya Terima kasih Baik Terima kasih Pak Dokter Sama Pak Sugianto Dari Tumenggung Memang itulah Kata kuncinya Tidak ada yang mustahil Baginya Tidak ada satu penyakit pun Yang tidak dapat disembuhkan Bila Tuhan berkenan Tapi kita harus Ikhtiar mencari Kesempatan berikutnya Saya panggil Ini yang sudah Raised Itu Pak Freddy Atau Pak Freddy Apakah Masih Di tempat Pak Freddy Ya Masih Pak Silahkan Pak Freddy Baik Selamat sore Saya mau bertanya Untuk Dokter Indra Sugiyato Saya kebetulan Dari Perusahaan Farmasi Dokter Setelah Melihat Dengar pemaparan Dokter yang tadi Apakah Kiranya Diet yang Diajarkan tadi Bisa Menggantikan Obat-obatan Yang selama ini Sudah Banyak dikonsumsi Oleh pasien Terima kasih Itu saja Silahkan Pak Dokter Diet Diet itu memang Untuk jangka panjang Untuk sementara Buat pasien Jantung Koroner Jangan Berhenti dari obat Jadi harus Konsultasi Dengan dokter Yang Yang mengobatinya Jadi Secara bertahap Misalnya pasien Dengan Bisa dikurangi Bisa dikurangi Dan jangka panjang lagi Bisa di stop Tergantung dari Seberapa tekun Si pasien tadi Mengikuti program Reversal Heart disease Tadi Pak Freddy Dari Farmasi Jangan takut Obat Anda Masih dipakai terus Nanti Kalau enggak Nanti Saya tidak dapat Sponsorship Dari public obat Nanti secara bertahap Kita kurangi Obat-obat Dan kita Perbanyak Suplemen Yang membantu Metabolisme Badan Kira-kira Cukup jelas Jadi jangan lupa Kita tetap perlu Farmasi Dan perlu Dukungan juga Baik dokter Jelas dan Sangat bermanfaat Terima kasih Baik Pak Freddy Ini ungkapan yang Bagus sekali Ini Obat jangan ditinggal Karena kebetulan Banyak orang Farmasi juga Di sini Baik Saya lanjut Sikutnya Dokter Billy Widakto Apakah masih di depan Dokter Billy Silahkan Dokter Billy Silahkan dok Sebenarnya Sudah banyak Itu dokter Yang sampaikan Tadi ya Hanya nambah Sedikit Itu yang mengenai DNA Kalau menurut Bruce Littam Seorang Dokter ahli Biomolekler Dia mengatakan Bahwa DNA manusia Itu bisa dipengaruhi Oleh faktor luar Jadi nasib Manusia itu Bukan ditentukan Oleh DNA Seperti yang dulu Kita dapat Waktu Sekolah Tapi menurut Mereka sekarang Bahwa DNA itu Dipengaruhi Faktor-faktor Lingkungan Seperti pikiran Terus Makanan Olahraga Dan Pendidikan Atau Apa yang mereka Terima Sejak kecil Itu mempengaruhi DNA mereka Jadi DNA Bisa diubah Dengan Kalau Mudahnya Dengan pikiran Seperti tadi Yang dikatakan oleh Dokter Indra itu Begitu Saya kira ya Yang saya perlu Tambahkan aja Oke Terima kasih Dokter Bili Widakdo Terima kasih Ini menambah Perbandaraan Memang Untuk Saling mengisi Jadi Saya kembali lagi Ada beberapa Pertanyaan Yang sudah masuk Ini untuk Dokter Indra Yang ditanya Begini dok Itu Bagaimana Mereka yang Keluar keringat Tapi bukan Karena jantung Tapi karena Kalenjar keringat Mungkin bisa Memberikan sedikit Wawasan Pak dokter Silahkan Keringat banyak Itu namanya Hiperperspiration Itu di dalam Kedokteran Ya banyak Penyebabnya Bisa Hawanya panas Begini Enggak pakai AC Ya keringatan Pak Riki Sedihannya Obatnya gampang Kipas Angin Kemudian Kita Ada penyakit Yang sudah disebutkan Oleh dokter Eka Hipertiroid Kelenjar kondolnya Hiperaktif Itu juga Hiperperspiration Jadi keringatnya Banyak Jadi selalu Kalau kita dalam Kedokteran Kita hanya melihat Satu gejala saja Kalau yang Pada Angina pektoris Itu keluar keringatnya Pada saat Nyeri dada Yang jauh berbeda Jadi buat seorang dokter Yang pengalaman tahu Kira-kira keluar keringatnya Kenapa Orang mau Ketemu pacarnya Itu juga bisa Keringat dingin Itu kira-kira Banyak Karena itu Kita anjurkan Ke dokter dulu Ke dokternya Maksudnya ke Holistik dokter Dokter yang jadi Kita tidak Semenan-menan Memberikan obat Tapi menelusuri Apa penyebabnya Kira-kira begitu Kira-kira begitu Dan Jangan lupa ke dokter Kembali Kalau Nyeri dada Yang seperti Pada serangan jantung Angina pektoris Itu yang khas Yang klasik Ada di Dada sebelah kiri Menjalar Bisa menjalar Ke langan kiri Ke leher Bisa ke uluh hati Nah ini perlu Diketahui Sarap untuk Sarap untuk Lampung Dan jantung Sama Itu asalnya Dari sarap otak Yang ke-10 Nervus Fagus Namanya Jadi Serangan jantung Bisa menimbulkan Nyeri di uluh hati Sebaliknya Gangguan lambung Juga bisa Karena mempengaruhi jantung Karena sarapnya Hampir sama Sekali lagi Itu mesti ke dokter Untuk kita Kalau dalam hal ini Kita gak bisa online Atau apa Jadi memang harus dilihat Kira-kira begitu Ada Memang ada Juga Nanti Kalau serangan lambung Nyeri lambung Itu ada hubungannya Nyeri sebelum makan Kalau diisi makanan Nyerinya berkurang Ini tanda-tanda Serangan lambung Atau bisa Pada luka lambung Sebelum makan Nyeri Kalau diisi makanan Nyerinya hilang Tapi lewat 1-2 jam Nyeri lagi Ini juga serangan Dari lambung Sekali lagi Ini juga Ya perlu Sebaiknya Periksa ke medis Yang Yang jelas ya Baik Saya menyambung sedikit Pak Riki Silahkan Tadi sama Ibu Yeni Saya belum Belum menjawab Tuntas Itu memang Homestay untuk Kesehatan itu Belum ada Tapi memang Kita rencana Mau bikin Nanti kerjasama Dengan Pekti Dokter Eka Mungkin Nah mungkin Suatu saat Mudah-mudahan Setelah Pandemi Corona Berakhir Atau meredah Kita akan Berusaha Bikin tempat Seperti itu Sebetulnya Tanah sudah ada Pekti juga Sudah tahu Tinggal kita Realisasinya Tapi ini Kerjasama Membuat rumah Sehat Ini Kerjasama Yang multidimensio Multidimensional Ya perlu Kerjasama Dengan Ahli gisi Dengan Meditasi Dan lain-lain Donator Yang penting Mbak Riki Baik 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 Terima kasih Pak Dokter Ini Nampaknya Waktu juga Yang harus Memisahkan Kita Kalau ini Sudah Tapi Satu Kesempatan Karena tadi Menyambung Masalah Homestay Untuk Kesehatan Satu Kesempatan Saja Saya minta Komentar Dari Dokter Eka Ini Ditodom Dok Langsung Dok Ya terima kasih Pak Riki Kalau melihat Pemaparan Kedua Narasumber Saya lihat Dua-duanya Memiliki Pengalaman Yang Dalam Tentang Penyakit Jantung Dan Kalau Dokter Indra Dari Sisi Medis Karena Beliau Memang Dosen Saya Yang pertama Kali Mengajarkan Saya Penyakit Jantung Dan Beliau Pengalamannya Untuk Penyakit Jantung Dan Penyakit Dalam Itu Memang Sudah Sekian Puluh Tahun Dan Untuk Sinse Juandi Beliau Juga Mungkin Praktek 40-50 Tahun Juga Dan Punya Pengalaman Yang Dalam Juga Untuk Praktek TCM Dan Saya Sangat Apresiat Dua-duanya Dan Juga Termasuk Apresiat Kepada Moderator Yang Sangat Bagus Untuk Memoderasi Isam Yuna PT Terima Kasih Pak Riki Baik Jadi Yang Saya Tanyakan Ini mengenai Homestay-nya Biar Didengar Sama Yang Lain Oh Homestay Nanti kita Bicara Sama Pak Riki Pak Sujanto Pak Didik Dan Lain-lain Anggota Anggota TV Nanti kita Kumpul Kita Kumpul Semua Untuk Merealisasikan Tugas Ajakan Mulia Dari Dr. Indra Sugiyarto Baik Terima kasih Dr. Eka Langsung Didengar oleh Dr. Indra Sudah mendengar Langsung Dr. Indra Sugiyarto Terima kasih Ya Memang Niat baik Itu perlu Perlu Diterus Diputarakan Biar menjadi Satu goal Suatu Impian Impian Pasti menjadi Kenyataan Saya yakin itu Baik Peserta Seminar Nasional Dimanapun Berada Jadi Lengkap Sudah Kita sudah Mendengar Paparan Dari Dr. Indra Sugiyarto Yang memang Mendalamin Masalah Jantung Yang benar-benar Mengalamin Atau Berpengalaman Dalam Bidangnya Dan juga Kita sudah Mendengar Pemaparan Pemaparan Dari pandangan TCM Dari Sinsai Joandichandra Yang berpraktik Sudah cukup lama Dan sangat Berpengalaman Tapi saya Sangat setuju Sekali Dengan apa Yang diutarakan Oleh Sinsai Joandichandra Semua itu Apa yang Masuk Kedalam Mulut kita Nah itu Yang paling penting Ini inti Yang saya lihat Tadi Jadi Memang Ini Dua narasumber Yang Betul-betul Kolaborasi Yang Kalau saya katakan Ini yang paling Pas sekali Dari sudut Pandang medis Dan dari sudut Pandang TCM Tapi Semuanya Bermula Pada diri Kita sendiri Apapun agama Yang kita anut Berhenti makan Sebelum kenyang Dan Jangan lupa Iktiar Mencari Kesembuhan Sehat Memang Sangat Mahal Tapi kalau Sudah sakit Jauh lebih Mahal Baik Pemirsa Ataupun Peserta E-seminar Dimanapun Berada Sudah tiba Waktunya Saya akan Kembalikan Kesempatan Untuk Pemberian E-sertifikat Penyerahan E-sertifikat Dari penyelenggara Saya Mengucapkan Banyak Terima kasih Kepada Kedua Narasumber Yang sangat Membangun Inspirasi Kita Berpikir Untuk hidup Sehat Dan tadi Ada tambahan Juga Dari Dr. Willy Ini sangat Membantu Membuka Wawasan kami Baik Kepada Dr. Indra Sugiharto Akan Diberikan Penyerahan Sertifikat Oleh Ketua PKNI Sinse Sujanto Apakah Sinse Sujanto Sudah Hadir Silakan Ya Pak Terima kasih Terima kasih Sebelumnya Saya Ucapkan Terima kasih Kepada Dr. Indra Sugiharto Yang Terang Membawakan Bahannya Yang Bagus Sekali Dengan Ini Kita Dari PIKI Memberikan I Sertifikat Kepada Dr. Indra Sugiharto Bisa Diterima Dengan Senang Hati Terima 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 Kasih Baik Kesempatan Berikutnya Pemberian E-Sertifikat Diberikan Kepada Sinse Jowandi Chandra BA MIC Oleh Ketua PT KHI Dr. Tony Setiabudi SPKJ PhD Dr. Tony Silakan Dr. Tony Setiabudi Apakah Masih Masih Hadir Atau Yang Mewakili Baik Nampaknya Dr. Tony Nggak Ditepat Bisa Diwakilin Oleh Ketua VIKTI Dr. Dr. Eka Silakan Baik Terima kasih Atas Nama VIKTI Saya Ingin Mengucapkan Terima Kasih Dan Penghargaan Yang Sebesar Besarnya Atas Partisipasi Shinse Ywandi Chandra BEM ICM Yang Telah Berkenan Menjadi Narasumber Pada E-Semina Nasional VIKTI Dengan Tema Nyari Dada Dan Penyakit Jantung Koronel Dan Sangat Luar Biasa Untuk Itu Saya Mohon Perkenan Shinse Ywandi Chandra Berkenan Untuk Menerima E-Sertifikat Dari VIKTI Sebagai Penghargaan Dari Kami Silakan Shinse Ywandi Ya Terima Kasih Pada Dr. Eka Wayu Kasih Terima Kasih Baik Dan Yang Terakhir Rupanya Moderator Juga Kebahagiaan Menerima Sertifikat E-Sertifikat Yang Diserahkan Oleh Ketua Apali Suhu Haryanto Apali Dulu Apali Ini Dengan Nama Asosiasi Penyembuh Alternatif Indonesia Sekarang Menjadi Andalan Penyembuh Alternatif Indonesia Rekanan Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Silakan Suhu Haryanto Terima Kasih Terima Kasih Atas Nama Pikti Saya Memberikan Sertifikat Kepada Pak Riki Suharlim Sebagai Moderator Yang Telah Sangat Luar Biasa Membawakan Acara E-Seminar Ini Yang Sangat Bermanfaat Dan Dengan Ulasan Ulasannya Yang Sangat Tepat Sekali Dengan Itu Saya Mohon Pak Riki Suharlim Untuk Menerima E-Sertifikat Ini Baik Terima Kasih Saya Terima Dengan Senang Hati Suhu Haryanto Semoga Kita Semua Diberikan Kesehatan Sehat Walafiat Terima Kasih Selanjutnya Apapun Yang Kita Proleh Pada Hari Ini Jangan Disimpan Sendiri Di Rumah Marilah Kita Tebar Kasih Kepada Semua Orang Di Sekitar Kita Supaya Aura Positif Akan Jauh Lebih Baik Lagi Seperti Yang Diungkapkan Oleh Dokter Indra Sugiyarto Maupun Sinse Jwandishandra Meningkatkan Aura Positif Dengan Senangkan Hati Memang Ada Satu Kata-kata Yang Tidak Bisa Kita Hindarin Obat Yang Paling Mujarab Hanya Satu Hati Yang Gembira Mudah-mudahan Kita Semua Mengaminin Ini Dan Jangan Lupa Iktiar Mencari Kesembuhan Sehat Memang Impian Kita Semua Akhir Kata Saya Panggil Saya Undang Bapak Dokter Dokter Eka Wahyu Kasih Sarjana Hukum Magister Hukum Sarjana Ekonomi Magister Management Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan Beliau Selaku Ketua Umum VIKTI Untuk Penutupan Acara Ini Kepala Kepada Dokter Eka Saya Persilahkan Terima kasih Pak Riki Sebelum Saya Menutup Acara Ini Saya Sebagaimana Biasanya Saya Ingin Memberikan Informasi Bahwa E-Seminal VIKTI Minggu Berikutnya VIKTI Kembali Akan Menyelenggarakan E-Seminal Internasional Seri Ke-13 Jadi kali ini Internasional Dengan Judul TCM Method And Konvensional Medicine In Handling Diabetes Milites Narasumber Pertama Adalah Yung Wishiong PhD Dari Malaysia Dan Narasumber Kedua Dari Indonesia Dari PT KHI Profesor Salamun Sastra Dan MD MPH MED MSC MBA Dan Juga Ice Consultant Herbalist Dan Beliau juga Seorang Spesialis Penyakit Mata Dan Banyak Lagi Multi Talent Dengan Moderator Yang Tidak Asing Lagi Yaitu Bapak Doktor Kinarto M. Hung Dengan Master Of Ceremony Doktor Arif Pintoro Johan MPD Dengan Interpreter Untuk Penterjemah Bahasa Mandarin Dari Mr. Yong Wishong Yaitu Shinse Mulia Dilim Di MED Nah Untuk itu Kepada Seluruh Peserta Yang Hadir Pada Hari Ini Kita Undang Untuk Kembali Mengikuti E-Seminal International PIKTI Dengan Narasumber Yang Luar Biasa Dan Akhirnya Atas Nama PIKTI Saya Mengucapkan Terima kasih Kedua Narasumber Dokter Indra Sugiyarto Shinse Juandi Dan Juga Moderator Cita Yang Luar Biasa Bapak Ricky Suharlim Yang Telah Memandu Acara Ini Sampai Acara Ini Berakhir Dari Awal Sampai Akhir Dengan Begitu Lancar Sukses Dan Mencerahkan Bagi Kita Semua Akhirnya Dengan Mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Atas Nama PIKTI Dengan Resmi E-Seminal Nasional PIKTI Seri Kedua Belas Dengan Resmi Kita Nyatakan Ditutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Santi 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 Om Sabe Sata Bawantu Sukitata Semoga Semua Makhluk Hidup Berbahagia Salam Kebajikan Rahayu Rahayu Salam Sehat Salam Indonesia Terima Kasih Baik Salam Sehat Salam Kebajikan Mungkin Peserta Yang bisa Yang masih Ada Itu Boleh Dibuka Videonya Mau Diabadikan Oleh Panitia Silahkan Bisa Dibuka Videonya Senyum Yang Cantik Senyum Yang Ganteng Halaman Pertama Silahkan Difoto Oleh Panitia Senyum Yang Kedua Halaman Ketiga Halaman Yang Keempat Mungkin Yang Masih Mau Pakai Lift Boleh Pakai Lift Dulu Berhubung Hari Ini Tidak Pakai Masker Halaman Kelima Halaman Kenam Halaman Ketujuh Baik Terima Kasih Semua Yang Sudah Hadir Terima Kasih Kepada Dokter Eka Wayukasi Saya Pribadi Riki Suarlim Apabila Ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Mohon Dibuka Pintu Maaf Tujuan Kami Hanya Satu Marilah Kita Mengedukasi Masyarakat Untuk Hidup Sehat Lagi Hidup Sehat Impian Kita Semua Semua Orang Pasti Tua Kita Tidak Bisa Mengidar Mau Dokter Mau Sinse Mau Siapapun Termasuk Riki Suarlim Kalau Sehat Kita Boleh Memilih Salam Sehat Salam Pancasila Sampai Jumpa Sampai